Duri bunga jujilip 9. Malam yang remang manusia memang selalu bertentangan. Orang yang gemuk kagum pada yang kurus, dan orang yang kurus kagum pada yang gemuk. Orang yang kaya mengagumi orang yang miskin kehidupannya bebas tidak ada beban. Dan orang yang miskin malah mengagumi orang yang kaya yang bisa mengeluarkan uang seperti membuang kertas, dan menikmati kehidupan yang mewah tapi kau hanya akan menemukan orang yang sakit iri pada orang sehat, tapi pasti tidak ada orang yang sehat iri pada orang sakit. Jika memang ada orang yang begitu, orang itu pasti mempunyai penyakit. Dan penyakit itu pasti tidak ringan. Yang akan datang bagaimanapun akan datang. Yang akan pergi juga pasti akan pergi. Penyakitnya sudah sembuh, maka dia harus pergi. Walau Ksiaodai berusaha tidak pergi, tapi dia terpaksa pergi, dengan Ouyang Wusuhuang pergi bersama-sama, karena dia telah menyanggupinya akan membunuh Li Yuanwai. Ksiaodai sekarang sungguh iri pada orang yang sakit. Ksiaodai, kenapa? Apa jadi bis lagi sepanjang perjalanan, di dalam kereta kuda, tampak Ouyang Wusuhuang bicara terus, tapi tidak pernah melihat Ksiaodai membuka mulut berbicara satu kata pun, makanya Ouyang Wusuhuang dengan heran bertanya. Dengan aneh Ksiaodai melihat wanita di hadapannya, lalu menggelengkan kepala. Ksiaodai dalam hatinya berpikir, benarkah Ouyang Wusuhuang begitu gembira? Cinta yang sama, kenapa dirinya merasa tidak bergaidah? Seumur hidup mungkin saat paling sedih adalah saat sekarang ini, Ksiaodai, jika kau tidak menjawab lagi, aku akan menendangmu turun dari kereta kuda, kata Ouyang Wusuhuang dengan tidak senang. Betulkah Ksiaodai malas-malasan, terpaksa buka mulut? Ksiaodai tahu yang Wusuhuang pasti tidak akan menendang dirinya turun dari kereta, karena mereka sekarang sedang dalam perjalanan ke rumah dia. Melihat wajahnya, dia sepertinya ingin sekali berubah jadi San Gokong, satu kali saat Ouyang Wusuhuang sudah sampai di depan rumah. Terpikir rumah, Ksiaodai jadi tertegun. Teringat pada hari itu, di Senja yang turun salju. Li Yuan Wai, Ouyang Wusuhuang dan dirinya bersama-sama minum arak, menikmati salju, makan ayam pengemi spesial yang sengaja dimasak oleh Li Yuan Wai. Masih ada lagi satu katel harum sedap tiga li, di sebuah kudil rusak. Harum sedap tiga li adalah nama masakan yang terdiri dari anjing kampung murni, tau, kulit jeruk, gouhiang, sayur segar. Waktu itu semua orang suka berteriak, suka menari, sedikit pun tidak ada masalah yang dipusinkan. Waktu itu semua orang suka bernyanyi, suka tertawa, tidak ada perbedaan. Namun demi satu rumah, wajah tawa ketiga orang jadi hilang, sandiwara sedih pun terjadilah. Ouyang Wusuhuang berkata dengan perasaan, aku sungguh ingin punya sebuah rumah, rumah milik sendiri, aku juga ingin punya sebuah rumah, jawaban yang sama, pasti pikirannya pun pasti sama. Tidak terpikirkan olehnya dulu dia dengan Li Yuan Wai juga bisa mengatakan kata-kata yang sama, waktu yang sama, dengan tidak ada siapa yang lebih dulu siapa lebih belakang. Dua orang yang harus mati ini dulu juga sama mengatakannya sambil memandang Ouyang Wusuhuang. Sebelum ini tiga orang ini seperti satu. Setelah ada perasaan cinta, tiga orang ini mengerti satu hal. Satu hal rumit yang sulit dipecahkan. Akhirnya, Ouyang Wusuhuang pergi, pergi sambil menangis. Dia sendiri dengan Li Yuan Wai duduk berhadapan semalaman, satu kata pun tidak dikeluarkan, mereka sama-sama berpikir semalaman. Keduanya bisa melihat dari sorot metu saingannya, membuat keputusan yang sama. Cinta adalah bisa berkorban. Jika dirinya sudah tidak ada, seharusnya terjadi ending yang bahagia. Yang menyedihkan adalah setelah itu dirinya dengan Li Yuan Wai tidak pernah lagi bertemu, tentu saja semua orang pikirannya sama, saingannya pasti bersatu dengan Ouyang Wusuhuang. Sampai terakhir, mereka orang bertemu lagi, tapi tidak ada satupun yang berani mengungkit nama Ouyang Wusuhuang, atau menanyakan kabar kekasih sendiri, istri orang masing-masing merasa sungkan. Setelah dia bertemu dengan Ouyang Wusuhuang, baru tahu dulu keputusan dia orang ini tidak masuk akal, satu hal yang tidak ada pekerjaan dan lucu. Ksiaodai tidak bisa meneruskan lagi lamunannya, sekarang kepalanya sudah terasa sakit sekali, dan juga hampir muntah. Ksiaodai dan Ksiaocui sudah saling kenal. Dia juga terus berpikir bisa suatu hari nanti jika dia mandi, dia harus membawa pergi celananya, melihat rupanya yang gelisah, dia maju tidak bisa mau mundur juga susah karena tidak ada celana yang bisa dipakai. Dia sungguh tidak terpikir bisa begitu cepat bisa melihat lagi Ksiaocui. Padahal dia berharap selamanya tidak bisa melihatnya. Ksiaocui tidak memakai kain selembar pun membentuk huruf mati di sisi tong mandi. Wajahnya adalah campuran ketakutan dan marah malu. Sebilah pisau telinga sapi menancap di dadanya yang gempal. Darah tergenang di lantai sudah membeku, jelas dia sudah lama mati. Enam pelayan keluarga kian, tiga pelayan wanita semuanya mati di totok. Jalan darah kematiannya dari belakang, tertelungkup di tempat yang berbeda-beda. Tubuh pecut terbang Zhao Ji juga berdarah, duduk di sisi tembok ruangan itu. Tangannya menggenggam pecut yang panjangnya 1 Zhang 7C. Dia juga telah ditotok. Titik kematiannya, hanya saja tidak mati. Tentu saja penjara air yang berada di bawah kursi itu juga sudah kosong. Tidak ada satu orang pun. Titik. Li Yuanwai sudah ditolong orang. Olyang Wusuang dan Xiaodai secara bersamaan waktu berpikir. Namun reaksi dua orang itu tidak sama, walau kelihatannya sedikit sama, tapi di dalam hati pasti tidak akan sama. Olyang Wusuang marah, gelisah, membanting-bantingkan kakinya. Xiaodai dalam keadaan begini, tampak pura-pura marah, di dalam hatinya malah tertawa, tawa ringan, seperti terlepas beban berat. Li Yuanwai telah melarikan diri dari penjara air. Sampai sekarang Li Yuanwai masih tidak tahu apa yang terjadi. Dan yang menolong tidak pernah terlihat wajahnya, hanya melihat selembar kertas ditaruh di sisi tambang. Cepat tinggalkan rumah kian hanya empat kata, maka di waktu malam hari dia segera pergi ke kota pinjang. Dia ingin segera tahu beberapa hari ini telah terjadi perubahan apa saja. Dia juga ingin segera menemui Xiaodai, membicarakan masalah keluarga Li Yuan. Yang paling penting adalah ingin memukul geteng hidung Xiaodai, karena dia selalu mengira Ouyang Wusuang sudah disembunyikan oleh Xiaodai. Selain itu dia terpaksa melarikan diri, dia benar-benar takut sekali bertemu Ouyang Wusuang. Jam 12.30 malam. Di rumah Ouyang Wusuang, di atas ranjang tampak pecut terbang Zhao Ji. Terdengar sebuah nafas yang tertahan, beberapa macam campuran suara yang membuat denyut hati orang menjadi cepat terdengar di keheningan malam. Lama, sudah berhenti. Apa sudah puas NNN, kenapa begitu bodoh? Kau harus tahu aku sedang bersandiwara, kenapa kau harus cemburu aku, aku tidak, masih mengatakan tidak. Bagusnya dia tidak tahu, kalau tidak seorang idiot juga bisa melihat rasa cemburumu yang sampai begitu tinggi, sampai ingin membunuh orang itu, aku, aku tidak bisa mengendalikannya, selanjutnya jangan begitu, iya tidak. Aku kan tidak mungkin dengan dia, kenapa dia adalah seorang laki-laki sejati, laki-laki sejati. Laki-laki sejati berapa cil harganya? Jika dia mau jadi laki-laki sejati akulah yang paling gembira, aku malah berharap semua laki-laki yang kenal denganmu, semuanya laki-laki sejati, sial. Di dunia ini aku tidak percaya ada orang seperti kayu itu. Aku lihat dia mungkin tidak mampu, hai, hai sudahlah, kau tadi masih tidak cukup sibuk, kau masih dalam keadaan terluka, pelihara tenagamu suaranya jangan terlalu keras takut apa orang di rumah ini semuanya sudah mati. Bukankah kau bilang dia sudah terkena racun, sekali naik ranjang langsung tidur dan tidak mudah bangun memang tidak salah, tapi berhati-hatikan lebih baik. Uuu, en-en-en, terdengar lagi suara nafas terengah-engah. Setengah dua tengah malam. Ouyang Wusuhwang kembali lagi ke kamarnya sendiri. Lelah tapi puas, dia naik ranjang langsung tidur. Jam tiga tengah malam. Ksiaode sudah bangun, ringan seperti asap, melayang keluar jendela. Datang di luar jendela Zaoji. Dengan telapaknya dia mematahkan ganjil kayu jendela, sebelum ganjil kayu itu jatuh ke tanah, dia sudah seperti setan berada di dalam kamar, dengan tepat waktu mengulurkan tangan mengambilnya. Bagaimanapun juga pecut terbang bukan orang biasa. Walau dia tertidur lelap setelah sangat senang sekali, tapi suara perak kayu patah yang pelan itu sudah membangunkannya. Tapi, baru saja membuka mata, dia tertidur kembali, karena Ksiaode telah menotok jalan darahnya. Pekarangan belakang rumah kian. Ksiaode membangunkan pecut terbang Zaoji, tapi menotok lagi jalan darah kaki tangannya. Zaoji, kau harus tahu sebelum kau sempat berteriak, aku yakin pasti bisa membuat kau tidak bisa teriak. MMM, selamanya, sinar kemarahan jelas tampak di wajahnya, Zaoji tidak bersuara. Karena cerita tangan cepat Ksiaode dia sudah banyak mendengarnya, jika dia sudah mengatakannya begitu, maka dia pasti yakin bisa melakukannya. Dengan puas menganggukan kepala, Ksiaode baru dengan tersenyum pelan berkata, aku tidak ingin membangunkan orang yang hanya ada satu-satunya di sini, makanya kau juga paling bagus bicara pelan seperti aku. MMM, apakah kau bisa beritahu aku ada apa sebenarnya tentu saja bukan yang kau katakan siang hari tadi, karena aku tahu itu bukan kenyataannya. Zaoji membuka mulut, juga dengan pelan berkata, aku tidak tahu apa yang ingin kau ketahui betulkah? Aku berani bertaruh jika kau masih mengatakan kau tidak tahu apa maksud aku, maka kau, ekor ular berbunyi ini akan berubah menjadi ekor ular berbunyi yang tidak berkepala, dan juga aku akan memasak sekatel besar kuah ular, memberi makan pada anjing. Ksiaode melirik Zaoji, melihat rupanya seperti benar-benar telah melihat sekatel kuah ular di depannya. Kenapa kau tidak percaya dengan apa yang aku katakan siang hari tadi? Karena semua orang di dalam rumah ini sudah mati, dan hanya kau yang masih hidup. Enam pelayan, tiga pembantu wanita ditotok jalan darah kematiannya dengan gerakan yang sangat cepat, sangat tepat, dan sangat keji. Kenapa saat giliranmu, tenaga dan ketepatan pelaku bisa meleset? Hanya kau sendiri saja yang nasib benar baik. Setan saja yang bisa percaya omonganmu, masih ada lagi di tangan siya ojui ada satu kancing kain. Zaoji tidak berpikir lagi segera menundukkan kepala memeriksa, lama tidak bisa mengangkat kepalanya. Zaoji telah terkena tipu, ketika dia melihat dirinya memakai baju dalam pendek, baju dalam yang tidak memakai kancing kain. Dan ketika dia terpikir baju yang biasa dia pakai kancingnya semua adalah kancing tembaga, dan bukan kancing kain, semua sudah terlambat. Inilah kepintaran ksia ojui, dia jelas tahu pakaian biasa Zaoji kancingnya adalah kancing tembaga, dia tidak mengatakan kancing tembaga, tapi mengatakan kancing kain, juga takut lawan terpikir kancing tembaga begitu besar, juga sangat jelas. Jika terjatuh, mana bisa tidak diketahuinya. Pengawal besar Zao, apa yang kau temukan? Kenapa tidak bisa mengangkat kepala? Baiklah, kita sekarang buka hati kita bicara terus terang, tentu saja bicara terus terang ini adalah kata-kata benar, kau ingin bicara hitam juga boleh, silahkan kau pikir, kau ada berapa butir gigi, Jadi, keahlian aku adalah merontokkan gigi orang, paling baik kau mengerti, sekarang aku punya satu pertanyaan kau berilah jawaban, kau punya berapa gigi? Sungguh tidak disangka pertanyaan pertama ksia ojui menanyakan ada berapa gigi? Orang biasanya tidak tahu dirinya punya berapa gigi. Maka Zao Ji menggunakan hidahnya pelan menghitung di dalam mulut, dengan sangat hati-hati, dia sungguh takut jika pertanyaan yang sekecil ini salah menjawabnya, dengan sia-sia kehilangan satu gigi bukankah akan menyesal? 31 butir, buka mulut, Zao Ji membuka mulutnya, ksia ojui benar-benar di bawah sorot sinar bulan menghitung giginya. HMM, tadinya 32 butir, sudah copot satu, bagus, kau yang memperkosa ksia ojui mendadak zia ojui bertanya lagi. Aku tidak, tidak ksia ojui melotot. Tadinya mau, tapi dia sampai mati pun tidak menurut, makanya tidak. Seorang laki-laki walau dia bisa membuka seluruh baju wanita, tapi jika wanitanya tidak mau, maka selamanya tujuanmu tidak akan berhasil, teori ini ksia ojui mengerti. Kalau begitu kau membunuh orang dulu, atau membebaskan orang dulu, Zao Ji ingin sekali tidak mengaku bahwa Li Yuan Wai adalah dia yang melepasnya, tapi setelah dipikir-pikir jika sudah mengaku membunuh orang, kenapa tidak mau mengaku telah melepas orang? Tangan cepat ksia ojui dengan Li Yuan Wai adalah teman baik, siapa tahu setelah dirinya mengaku, dia bisa mendapat kebaikan ksia ojui, dan terhindar dari siksaan penyelidikan. Zao Ji tidak mengerti maksud pertanyaan ksia ojui. Untuk menolong orang, membunuh orang dulu. Aku, tentu, saja, harus. Kenapa kau mau menolong Li Yuan Wai aku hutang budi pada dia, budi apa, eee, ada, hutang nyawa, omong kosong, bukan nyawa, apakah bisa hutang cinta? Yang aku tanya adalah bagaimana bisa hutang budi pada dia, pokoknya hutang nyawa, apakah ini juga harus menjelaskannya ksia ojui sedikit tidak senang berkata, Zao Ji, lebih baik kau mengerti kedudukanmu dengan aku, aku yang bertanya, tergantung aku mau bertanya apa, walau aku tanya siapa baginda raja sekarang, kau juga harus menjawabnya. Apakah kau pernah melihat bencana wareng terbang berpindah tempat yang menakutkan jika belum, kau juga pasti pernah mendengarnya benar tidak? Ksia ojui berhasil menghindar, karena dia adalah ksia ojui, ksia ojui yang tangannya cepat kakinya pun cepat. Tapi dia tidak mampu melindungi pecut terbang Zao Ji yang ada di hadapannya. Karena senjata gelap yang seperti wareng terbang pindah tempat, kebanyakan mengarah pada pecut terbang Zao Ji, apalagi dia tidak bisa bergerak, tentu saja tidak bisa menghindar. Maka Zao Ji pun mati, mati dengan kera yang sangat menyedihkan. Tapi juga kera mati yang paling tidak menyakitkan, sampai jeritannya tidak sempat dikeluarkan. Setelah semuanya tenang, ksia ojui hanya dapat melihat satu orang mati yang seluruh tubuhnya penuh dipaku dengan bermacam-macam senjata gelap, membuat tubuhnya seperti seekor musang berduri. Bersamaan waktu ksia ojui menghindar senjata gelap yang seperti jala itu, dia dengan sudut mata melihat orang itu, wanita bercadar yang berbaju hitam semua. Dia seperti sinar kilat lewat, melayang keluar dari pekarangan belakang rumah kian. Siapakah orang yang bisa di depan mati ksia ojui membunuh orang, dan dengan tenangnya melarikan diri? Dan di dunia persilatan siapa yang mempunyai senjata rahasia yang begitu menakutkan? Seperti sepuluh orang pesilat tinggi secara bersamaan melepaskan senjata gelap, jumlahnya begitu banyak, dan begitu tepat pada sasaran. Orang ini juga seorang wanita, ini jadi sangat menakutkan. Ksia ojui tidak mau mencurigai orang itu. Namun di tempat ini sekarang hanya tinggal dua orang yang masih hidup, kebetulan orang yang satunya juga seorang wanita. Ksia ojui tidak keburu memeriksa zhao ji sebenarnya dia terkena senjata apa saja. Ksia ojui telah berjalan ke depan pintu awo yang wusuang. Ksia ojui telah berbuat salah. Ketika dia akan mengetuk pintu dan membuka kamar awo yang wusuang, dia menyadari dia telah salah. Karena di tengah malam hari, seorang laki-laki mengetuk pintu kamar seorang wanita, apa maksudnya? Jika wanita ini sedang mengharapkan laki-laki ini, maka apa yang akan terjadi? Siapa ksia ojui, pintu dengan segera dibuka. Ksia ojui telah melihat awo yang wusuang, tubuhnya hanya ditutupi dengan kain tipis sekali. Kain tipis itu seperti transparan, memang transparan. Tampak lekuk tubuhnya, dengan parit dan jurangnya terlihat jelas. Sia ojui dan liwan wai sama-sama suka bergulon tentang wanita, tapi itu hanya berbatas mulut saja. Dan yang dibicarakan itu semua orang lain, bukan kekasih sendiri. Tidak ada seorang laki-laki yang suka makan tahu kekasih sendiri. Jika ada laki-laki semacam ini, maka tidak diragukan lagi laki-laki ini tidak sungguh-sungguh mencintai wanita ini. Wajah ksia ojui menjadi merah, malam gelap begini, tetap masih bisa tampak sinar merah di wajahnya. Orang yang wajahnya merah kebanyakan menundukan kepala, ksia ojui tentu saja tidak terkecuali. Dengan menundukan kepala, malah akan melihat tempat yang tidak seharusnya dilihat. Dia kembali mengangkat kepala, matanya tertutup, malu sekali. Kau sudah mengetuk pintu, aku juga sudah membuka pintu, kenapa kau tidak masuk orang idiot pun mengerti arti kata ini. Di saat ini, jika seorang laki-laki membalikan kepala dan pergi, tidak diragukan lagi, dia pasti sengaja datang menghina wanita ini. Ksia ojui adalah orang pintar, makanya dia juga tidak melakukan hal yang bodoh itu. Dia telah masuk tapi yang dia pikirkan adalah kenapa O yang wusuang tidak segera memakai baju? Apakah seorang wanita yang telah menikah dibandingkan dengan seorang gadis, perbedaannya bisa begitu jauh? Atau dia memang disengaja, silahkan duduk. Tidak usah, aku lebih baik berdiri, kenapa? Dalam keadaan begini tidak ada seorang laki-laki yang ingin berdiri. O yang wusuang hampir terang-terangan mengatakan, bersamaan sepasang matanya melihat pada sesuatu tempat di tubuh sia odai, wajahnya tersirat sedikit putus harapan. Sebenarnya siapa yang tahu, baru saja sia odai sudah terhindar dari bahaya, walau sia odai bisa memikirkan yang lain, juga pasti tidak bisa secepat itu. Apalagi daging dan otot manusia tidak seluruhnya bisa digunakan sekehendak hati, pasti juga ada tempat yang tidak bisa digunakan sekehendak hati. Apa boleh buat? O yang wusuang terpaksa bertanya lagi, pertanyaan yang tidak ingin ditanyakan. Benarkah aku telah salah perkiraan terhadap maksud kedatangan bu O? Tidak seluruhnya benar, di saat aku datang, aku menemukan beberapa hal, ini kata-kata bohong yang paling jelek, tapi juga kata-kata bohong yang paling baik hati. Sudah dingin, aku tambah pakaian dulu, jika tidak mungkin matamu juga akan kemasukan angin, sia odai tertawa, ketawa tanda terima kasih, juga ketawa tanda mengerti. O yang wusuang adalah wanita pintar, dia tentu saja tahu kapan harus pura-pura bodoh sebuah kata bermakna ganda, juga sebuah kata lelucon, dengan entengnya memisahkan kekakuan di antara dua orang. Sia odai salah. Dia tidak seharusnya mengetuk pintu kamar O yang wusuang. Jika dia tahu O yang wusuang bukan wanita bercadar itu, maka dia seharusnya memeriksa Zao Ji dulu. Karena saat itu dia pasti bisa menemukan bahwa di tubuh Zao Ji, di antara semua senjata gelap itu, ada sebuah senjata gelap kecil yang berbentuk bungaju. Sekarang dia telah membuktikan O yang wusuang tidak pernah meninggalkan kamarnya, tapi tidak bisa membuktikan kata-kata yang dia katakan pada O yang wusuang. Di pekarangan belakang rumah kian, Sia odai seperti seekor anjin pemburu, mengacak-acak seluruh tempat. Tapi hasil apapun tidak didapat, apalagi mayatnya Zao Ji. O yang wusuang dengan aneh di pinggir melihat setiap gerakannya, di dalam matanya tentu saja sorot metu hidup ketemu setan. Sia odai putus harapan dan juga menyerah, dia berdiri. Apakah kau percaya kata-kataku tapi wajah O yang wusuang tidak percaya penuh, sungguh, sungguh di sini aku melihat Zao Ji dibunuh oleh wanita bercadar, memakai jurus hujan bunga memenuhi langit. Dia dipaku mati di sini dengan 340 macam senjata gelap, dan saat aku datang sudah tidak dapat mengejar wanita itu, betulkah? Aku belum pernah mendengar di dunia persilatan ada orang yang mampu secara bersamaan melepas 340 macam senjata gelap, juga masih bisa lebih cepat dari tangan cepat Sia odai O yang wusuang bukan saja wajahnya tidak percaya, sampai kata-kata yang dikeluarkannya juga nada bicaranya sama sekali tidak percaya. Aku, aku sungguh, tiba-tiba metuk Sia odai menjadi terang, dia menarik tangan O yang wusuang langsung berlari. Sudah sampai, jika kau tidak percaya, silahkan buka pintunya aku jamin Zao Ji sudah tidak ada di dalam, Sia odai sangat yakin, dia membuat gerakan tangan mempersilahkan. Pintu terbuka, ada orang di dalam menarik pintu membukanya. Pecu terbang Zao Ji dengan wajah kantuk, metu masih ingin tidur berdiri di sisi pintu. Nyonya, sudah malam begini, apa ada masalah Sia odai seperti melihat setan? Mundur dua langkah. Kau tidak mati jika bukannya ada di sini, tangan cepat Sia odai aku malah ingin melihat siapa yang ingin mati. Sia odai menggelengkan kepala, sungguh heran apa dirinya sedang mimpi. Sia odai, aku pikir kau tadi malam terlalu banyak minum, kalau tidak kau benar sedang bermimpi. O yang wusuang berkata pada Zao Ji, tidak ada apa-apa dia menarik Sia odai langsung pergi. Karena jika tidak pergi, mungkin Sia odai di hadapan Zao Ji bisa mengatakan kata-kata yang lebih tidak enak didengar. Jam 4. Sia odai berniat tidur, walau sedikit tidak mau, juga tidak bisa mengatakan alasan untuk menolaknya. Jam 5. Hari sudah terang. Tetapi di atas ranjang pecut terbang Zao Ji. Terdengar suara nafas terengah-engah, diselit beberapa suara kecil. Sungguh, tampaknya selamanya aku tidak bisa puas, aku juga sama denganmu. Zao Ji bagaimana mati, dia tidak seharusnya melepaskan Li Yuan Wai dan membunuh Sia Ocui, dan dia juga ingin mengkhianati organisasi. Semua ini kau harus perhatikan, sebab dia berbuat begini karena hatinya iri. Selanjutnya aku harap kau perhatikan, terhadap pertentangan di antara tangan cepat Sia odai dan Li Yuan Wai. Asal kau bisa gunakan ini sebaik-baiknya, kau akan mudah mengendalikannya, asal dia bisa dimanfaatkan. Masih ada hal apalagi yang tidak bisa dilakukan masalahnya Sia odai adalah seorang laki-laki sejati, laki-laki sejati juga manusia, asal dia mencintaimu. Aku percaya dengan keahlianmu pasti bisa merubah menjadi orang hina, bagaimana Li Yuan Wai kau ingin membunuhnya, aku tahu alasanmu. Tentu saja jika dia bisa kita gunakan itu paling baik, kalau tidak, sudahlah, terserah kau saja, di pihak Sia odai kau harus cepat meruntunkan kesadarannya, apakah obatnya masih cukup-cukup. Aku pikir satu bulan lagi, dia juga sudah lupa sama sekali siapa dirinya, tetap harus hati-hati, bagaimanapun Sia odai. Selain Yuan Ling adalah penghalang yang bisa merusak rencana kita, besok, jika dia menanyakan Zao Ji bagaimana ya tahu bodoh, bukankah kau bisa katakan Zao Ji disuruhmu keluar melaksanakan sesuatu? Asal sembarangan karang satu alasan apa saja sudah cukup, tentu saja jika di luar bisa bikin sedikit asap, akan membuat dia lebih yakin. Sudahlah, aku akan pergi, sungguh kau ingin bangun, kesempatan masih banyak sekali, buat apa buru-buru? Di luar masih ada setumpuk besar masalah yang harus diurus, apalagi orang berbaju pelajar yang ilmu silatnya sangat tinggi, sampai sekarang masih tidak bisa diketahui siapa dia. Hei, aku lihat dia juga seorang musuh yang menakutkan, dua hari ini dia seperti ditiup angin buyar, jejaknya menghilang lagi, kalau begitu sekarang aku harus bagaimana apapun tidak perlu kau kerjakan, asal awasi terus Sia odai saja. Hari kedua, tengah hari. Sia odai sudah bangun, tapi tidak turun dari ranjang. Dia sedang memikirkan masalah, beberapa masalah yang rumit. Kenapa Zhao Ji bisa tidak mati? Dia tidak punya alasan untuk menolong orang, maka memperkosak Sia odai dulu. Kalau begitu apa maksud dia menolong Liwanai? Wanita bercadar itu siapa dia sebenarnya? Dia sudah bertemu dengannya dua kali, dan lagi dua kali berhasil lolos di hadapan dirinya, sungguh tidak bisa dibayangkan, dan sungguh tidak terpikirkan gerakan wanita itu begitu cepat dan juga wanita ini lebih-lebih seperti setan jahat yang tidak terlihat, menempel di atas dirinya, tidak bisa melepaskannya. Liwanai telah melarikan diri, bocah bodoh ini sungguh pandai, bisa mencari dirinya sampai mencari ke sini adalah hal yang sangat tidak mudah, HMMM, memang otaknya cukup pencer, tidak tahu apakah dia tahu musuang tinggal di sini. Kepalanya bertambah sakit lagi, Sia odai merasakan racun ini sifatnya sungguh mihai, setiap dia saat berkonsentrasi memikirkan masalah, kepala menjadi sakit. Dia tidak bisa berpikir lagi, saat ini Ouyang Usuang juga sudah masuk. Sudah bangun. Apa tidurnya enak dia melihat Ouyang Usuang begitu cantik, apalagi senyumnya itu, sungguh seperti membuat orang merasa mandi angin di musim semi. Aku sudah bangun, sekarang aku malah merasa aku kemarin malam sedang bermimpi betulkah? Jikakah setiap malam bermimpi yang begini terus, aku pasti bakal mati kedinginan, Sia odai sedikit malu, dia tertawa. Terhadap diriku, kau ada kritik apa Ouyang Usuang dengan serius bertanya. Apa, O, sempurna, sempurna dan matang, benarkah karena aku telah menikah? Makanya kau menjadi tidak bergeirah, Sia odai dengan jujur berkata, kau tahu aku bukan orang semacam itu, Hanya aku merasa sekarang kau masih tinggal bersama marga Kian, dan juga, kau tenang saja, Kian Rusan sudah mati, sekeluarga besar kecil semuanya mati tenggelam, di sungai Kian dan perahu mereka diterpa angin kencang dan tenggelam. Pagi-pagi sekali aku sudah mendapat kabar ini, maka aku mengutus Zao Ji pergi mengurusnya, sekarang aku orang bebas, dan juga telah menjadi seorang janda kaya, Ouyang Usuang dengan gembira berkata. Sia odai jadi bingung, apa di dunia ini ada hal yang terjadi begini kebetulan? Kian Rusan yang sial, sekeluarga begitu saja musnah semuanya. Rencananya, hari ini dia ingin menyelidiki pecut terbang Zao Ji apakah benar sudah mati atau tidak, dia malah pergi ke Heng Zou mengurus kematian. Ini cerita yang sangat sempurna. Ouyang Usuang sendiri juga kagum atas kepandaian berbohongnya sendiri, dia sekaligus bisa menyelesaikan dua masalah besar yang sulit. Kelihatannya Sia odai tidak akan bisa melaksanakan keinginannya.